Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara ini Pating gemelotak Gemelotak gitu guys Ada yang kerotok-kerotok Ada yang kerotok-kerotak Ada gerdek Ada yang kerotok-kerotoknya Pokoknya campur aduk Ini udah gak bisa pakai lama Langsung kita beredel aja ini Apa masalah ini CPT ini Sepertinya udah lama banget Gak pernah bongkar di bagian CPT guys Ini debu Sudah pada ngumpul Disini nih Banyak banget Aduh Coba tes hidupin lagi Rame banget suaranya Tadi waktu masih ditutup pakai bak CPT Waktu langsam Gak seberapa kedengar guys ya Suaranya Cuma kedengarnya pas Kita gas aja Sekarang udah dibuka bak CPT nya Baru kedengar ini suara kasarnya Poli belakang pasti ada yang bermasalah guys Dan bagian depan pun Pasti ada yang bermasalah ini Depan belakang Pasti ada yang bermasalah ini Tapi untuk fiber masih sip Ini langsung dibretel lagi Seperti ada yang bermasalah ini Kampas ganda Kisaran masih 40% lah ini guys Cuma ini udah hampir rata sama platnya Nanti kalau gak diganti Berarti kita harus ganjal Rumah ruler Tuh debu nih Udah gak pernah di service ini Tuh Sampai kayak gini Ini yang jadi masalah utama guys Tuh Rumah ruler Wes oblak Nemen Ini Bunyi Waktu kita tarik gas Ada suara Krotok-krotok-krotok Nah Ini Tapi waktu langsam tadi Ada suara juga Di sini Nah ini yang nimbulin suara Waktu langsam Biasa Waktu stesioner Belum digas Nih Ini Klipnya ini Sudah longgar Nanti Kalau gak diganti Bisa ini diganjal aja Tapi yang pasti Harus diganti Ini guys Tuh Ini Wiski-wis gak bisa aku Rai song Akali Ini gak bisa diakal-akalin Kepiecaranya Ini harus diganti Ini Karena ini tuh Suaranya senemen banget Parah Sil-sil aman guys Cuma ini kotoran aja Nanti tinggal disemprot-semprot Oke Sekarang kita Bongkar dulu ini Kampas ganda Karena ini gak diganti Jadi harus Kita harus Akali dulu guys ya Biar gak Gredek Nemen ini Ini masih bisa digunakan Sedikit Ini masih kisaran 30-40% ini Gimana cara ganjelnya Dilihat aja nanti Kita ganjel dulu guys Karena Owner belum ada dana Buat Mengganti Jadi kita Akali dulu Karena ini masih bisa dipakai Ini ya Masih sedikit lagi Dia Hampir sambil nunggu Owner punya dana Mungkin diganti Kita ganjel Kita ganjel Nah posisi dibalik dulu Terus kita ganjel Disini nih Nah ini karet ini Biarkan saja Kita pakai selang minyak Belah dulu Kita ukur Tingginya Seberapa ini Nah berarti Segini Ini biar motor Gak getar Gak gredek Gitu Waktu awal jalan guys ya Jadi kalau kita Gak ganjel Ini terlalu jauh Sama loncengnya Jadinya motor Geter gitu Geredek Mudah Ngilangin gredek Yang penting Kampas ganda ini Masih ada Oke Langsung pasang Masukin sini Ganjelnya Diukur lagi Kalau ketinggian Kita kurangi lagi Yang ini pas Nah Masuk Kita masukin lagi Masih tinggi Masih tinggi Masih tinggi Pasang lagi Pasang lagi Pairnya Sudah Kita tes Pakai lonceng Masuk gak Oke Ternyata Press banget guys Mantap Ini langsung kita rakit Untuk rumah roller Harus diganti Diakali baru guys ya Karena memang kondisi Sudah sangat Oblak Ini Oblak Ini Kalau Nanti teman-teman Ada yang komen Harus diakali Harus diakali Coba Kayak gini Gimana Cara mengakalinya guys Sudah Tidak bakal bisa Ini diakali Ini 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 Kalau Rumah roller Kayak gini Yang Hancur Kayak gini Yang Rusak Coba Diakali Bengkel Mana Kita Ganti Yang Baru Pakai Kode Yang Sama Guys K44 Ini Masih Pakai K44 Moga Moga Nanti Bisa Awet Slider Sudah Diganjel Ini Tadi Biasa Paganjalan Teman-teman Bisa Pakai Amplas Bisa Pakai Selang Bisa Juga Pakai Seng Tipis Itu Seperti Banyak Di Video Saya Itu Sebelumnya Langsung Tak Rakit Nanti Coba Di Tes Hasilnya Nanti Guys Pas Dulu Kamera Jangan Lupa Bos Rumah Roller Dikasih Pelumas Tipis Tipis Guys Jangan Terlalu Banyak Juga Nanti Nenain Pumbel Nya Oke 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 langsung adem suaranya guys coba nanti saya geber ini adem mantap masalahnya cuma di rumah roller ini bener-bener udah nggak bisa diakalin kalau urusan rumah roller guys ya kalau cuma klip terus gredeknya itu masih bisa diakalin tapi ini udah mentok harus diganti oke masalah sekasar itu sudah teratasi guys sampai disini semoga bermanfaat buat temen-temen semua Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh